assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel lahan tutorial oke teman-teman yang kemarin kita di Windows 10 RDP 3 sekali klik dan sekarang kita coba di Debian jadi untuk Debian ini untuk mengenalkan ini sistem dari Debian ya sama aja teman-teman tinggal copy paste lalu klik ya nah disini kita tunggu 25 detik nanti eh linknya disimpan di deskripsi ya temen-temen jadi untuk RDP kali ini temen-temen bisa langsung paste sekali klik dan mungkin-mungkin untuk ya paham ya temen-temen nggak perlu edit-edit user again ya jadi dia nggak pakai user again ya dia cuma pakai ipvn dan itu tinggal di edit-edit aja sampai 100% ya Nah kita tunggu untuk booting dia 25 detik tapi enggak sampai sih biasanya udah langsung jalan ya teman-teman seperti ini prosesnya ini proses booting dari sistem Debian ini udah koneks ke Debian temen-temen boleh oke kalau untuk track of track ya di sini nih RDP free sekali klik dari Debian Oke langsung aja ke browser yang kita lihat ip-nya masih sama tadi 225 ya yang di Windows 10 ya yang ini coba kita lihat nah dia di Word dulu dan untuk temen-temen yang enggak bisa ya yang belum tahu untuk edit-edit di Word mungkin di next video saya akan coba untuk jelaskan eh DDP ini tuh ya itu beda ya yang tadi 225 yang ini 126 ya ini udah beda ya sebenarnya ini bisa langsung dihajar juga ya teman-teman cuma kita harus sesuaikan dulu ya untuk ininya biar nanti 100% ya untuk bahasa itu mudah banget teman-teman kita speed saja udah disini oke kita speed saja disini speednya entah berapa kecepatannya ini cukup lumayan ya yang 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 di Windows 10 itu dia terbatas di 40 Mega ini bisa sampai 80 mungkin lebih ringan ya sistemnya nah temen-temen jadi untuk temen-temen yang paham aja ini bisa di quick lagi ya temen-temen ya ini aktifnya saya satu jam kalau nggak salah ya jadi ini RDP saya bikin seperti ini ya seri ini yang untuk menjawab temen-temen yang bikinnya 20 menit matinya satu jam gitu kan karena ini tinggal pasti tinggal pastu ya temen-temen bisa coba-coba terus eh jadi nggak perlu teman-teman bikin akun atau apapun ini disini ke ke YouTube juga udah bisa sebenarnya cuma ya saran saya yang paham aja temen-temen ya wirenya itu di edit-edit dulu sampai 100% dia kalau udah bisa 100% nah barulah bisa di edit-edit lagi ya temen-temen ya oke teman-teman ke YouTube ini udah jalan nah udah bisa masuk ke YouTube teman-teman bisa berselancar aja sepuasnya dan untuk sistem ya temen-temen untuk cari ilmu boleh-boleh aja bongkar-bongkar di sini ya untuk ilmunya ya temen-temen boleh dioprak-oprak aja di terserah bebas tergantung temen-temen kebutuhannya ya gimana ya ini untuk ini help ya untuk apa nih pokoknya ini temen-temen boleh dibongkar-bongkar aja deh ya ini file-nya begini untuk download untuk apapun di sini ya download upload juga mungkin bisa sih yes tapi hati-hati kalau login di sini di akun di server ini hati-hati karena ini sistemnya sih pabrik ya sistem akar dia mungkin ya dia hanya menggunakan IV-nya dia dia dibagi tapi dia enggak sama gitu cuma servernya sama sih temen-temen ya jadi adiknya juga sama sih Nah jadi hati-hati kalau temen-temen mau coba login di RDP ini saya sarankan jangan-jangan pribadi-pribadi atau jangan disek ya jangan disek ininya nah ini aktifnya itu satu jam kalau nggak salah temen-temen ya jadi bisa satu jam sampai satu jam Nah untuk nanti bikin banyak ya temen-temen boleh ya kayak gimana gitu kan di edit-edit lagi di week-week lagi silahkan ya temen-temen nanti linknya saya simpan di deskripsi dan yang belum yang belum subscribe subscribe dulu channel ini biar dapat notifikasi-notifikasi terbaru dari RAN tutorial ya yang mungkin kedepannya mungkin ada ilmu-ilmu yang mungkin bermanfaat untuk temen-temen ya entah itu dari YouTube entah itu dari RDP3 yang pasti channel ini akan share terus tentang tutorial ya temen-temen ya itu cukup bermanfaat untuk dekat online temen-temen Oke segitu aja dari saya temen-temen semoga ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh